hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kali ini kita akan coba berbagi ilmu di bagaimana cara membuat konfigurasi ya membuat konfigurasi mainboard agar bisa di flash kbc-nya menggunakan spod jadi langsung saja yang pertama yang kita siapkan yaitu skema atau botview ya teman-teman jadi biar bisa kita baca pin yang dipakai itu apa saja jadi ini kita pakai mainboard asus x453 sa dengan kbc-nya menggunakan it ya it8885 e ya dia programmable 128 kilobit jadi langsung saja kita buka aplikasi spod programmernya di seperti ini interface dari spod programmer versi 3 jadi yang pertama yang kita pilih yaitu mode program ya yang dibawah ini kita pilih sesuai kbc bawaan mainboard yaitu ite kemudian kita pilih di di menu setup kita pilih yaitu add new motherboard ya yang nomor dua yang seperti ini jadi langkah yang pertama kita ketik kita ketik dulu untuk nama konfigurasinya yaitu pakai nama asus x453 sa it8885 e ini aja ya teman-teman kemudian yang kedua kita pilih yaitu pin atau jumlah soketnya teman-teman soket kbc-nya yang ini untuk kita pilih soket kbc-nya dan ukurannya ya kalau di asus x453 ini kebetulan dia pakai satu mili kemudian bagaimana kita mengetahui berapa jumlah soket atau pin keyboardnya itu kita buka di skema aja Hai dia itu di Hai isi ini untuk j3101 itu ada 26 pinnya teman-teman di di program spod kita pilih juga yang 26 kali 1 ya oke yang ini yang 123 nomor tiga seperti ini kemudian yang ke selanjutnya kita pilih pin pertama di keyboard konektor jadi dia pin satunya itu di sebelah kiri atau sebelah kanannya teman-teman kalau di asus x453 ini dia berada di kanan ya kaki satunya ya kaki satunya berada di sebelah kanan berarti yang di spodnya kita rubah juga first contact on the right berarti pin satunya berada di sebelah kanan ya jadi nanti berubahnya seperti ini ini satu ini 26 kalau kita pilih yang yang first contact on the left berarti satunya di sebelah kiri ya kita pilih yang di sebelah kanan sebentar kita pilih yang sebelah kanan kemudian eh apa saja pin yang tersambung ke keyboard jadi agar bisa tersambung dari program spod ke kbc nya ya teman-teman jadi ini yang yang langkah yang kita pengisian pin of keyboard konektor ini oh ya mohon maaf grup kelewatan satu yang ini kita pilih ite teman-teman yang ini kita pilih ite tadi berarti kita kasih nama dulu yang pertama kita pilih pin dengan ukurannya berapa 26 kali 1 mili untuk asus x453 sa kemudian pin satunya ada di sebelah kanan kemudian kita pilih ite ya oke jadi patokan pengisiannya kita lihat di ini di tab yang paling kanan ini ada pin out ite ada pin out ite jadi untuk pin yang dipakai itu ada KSO0 sampai KSO9 kemudian KSI0 sampai KSI5 jadi ini nama pin yang dipakai ini nama ya maksudnya ini nama sinyal atau pin yang dipakai yang di KBC itu terhubung ke kaki kipu kaki soket keyboard yang sebelah kanan ini ya berarti misal KSO0 itu terhubung ke pin 36 seterusnya sampai KSI5 terhubung ke pin 63 jadi kita kan nggak tahu ini kan jadi kita buka tab ini yang yang sebelah kanan ini pin out ite jadi pin yang dipakai itu pin 36 sampai pin 63 ya cuma ini kayaknya acak nomornya jadi nggak nggak berurutan jadi kalau di KBC ITE itu yang dipakai KSO0 itu ada di pin 36 KSO1 ada di pin 37 sampai KSI5 itu ada di pin 63 jadi tugas kita yaitu mencari pin KSO0 ini di soket keyboard itu nomor berapa seperti itu nanti kita ngisihnya misal KSO6 pin 36 itu terhubung misalnya ke kaki satu berarti nanti disini diisi KSO0 seperti itu ya teman-teman oke kita mulai untuk KSO0 kita cari di board view KSO0 itu ini ya kaki nomor 2 ini KSO0 berarti nanti di program SPOD nya untuk untuk pin satunya kita lompati pin satu kita lompati langsung kita ke pin 2 yaitu tadi berarti KSO0 itu ada di pin 2 KSO0 ada di pin 2 sebentar kita minimize biar agak kelihatan oke seperti ini teman-teman berarti KSO0 itu kita isi di pin 2 ini KSO0 kemudian KSO1 KSO1 itu ada di pin 11 ini ya KSO1 pin 11 ini KSO1 seperti ini ITE KSO1 KSO2 KSO2 kita cari di pin 16 berarti di pin 16 KSO2 kemudian KSO3 pin 39 itu KSO3 ada di kaki 8 ini KSO3 kemudian KSO4 itu ada di pin 17 KSO4 ada di pin 17 kemudian KSO5 ada di pin 15 ini KSO5 ini KSO5 kemudian KSO6 di pin 42 KSO6 pin 42 itu kaki 19 ini KSO6 kemudian KSO7 pin 43 itu ada di kaki 1 ya ini KSO7 KSO7 kemudian KSO9 pin 45 itu ada di kaki 5 ini KSO9 kemudian KSI0 pin 58 KSI0 di kaki 13 KSI0 kemudian KSO1 pin 59 itu ada di kaki 3 KSI1 KSI2 pin 60 itu ada di pin 16 KSI1 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 KSI2 pin 60 KSI2 KSI2 KSI10 di kaki 10 KSI2 KSI2 kemudian KSI3 pin 61 itu ada di kaki 12 ini KSI3 KSI3 KSI4 pin 62 ada di kaki 9 ini KSI4 yang terakhir yaitu KSI5 ada di pin 15 eh mohon maaf 15 KSI5 pin 7 KSI5 pin 7 oke jadi isinya seperti ini nanti kita lihat di pin out yang tertera di program SPOD kita cocokkan yang dengan yang di mainboard yang di soket keyboard ya teman-teman jadi isinya itu pin 1 yaitu KSO7 pin 2 KSO0 pin 3 itu KSI1 pin 5 KSO9 pin 7 KSI5 pin 8 KSO3 pin 9 KSI4 pin 10 KSI2 pin 11 KSO1 pin 12 KSI3 pin 13 KSI0 pin 15 KSO5 pin 16 KSO2 pin 17 KSO4 pin 19 KSO6 yang lain jangan diisi jadi kalau sudah kalau sudah sesuai dengan eh keterangan dan sesuai dengan yang di soket keyboard tinggal kita save aja teman-teman kita save jadi langsung coba kita tes langsung coba kita tes kita tesnya yaitu dengan cara kita kembali ke menu setup kemudian kita select motherboard nah nanti yang di search by name nanti kita cari atau kalau teman-teman mau cari satu-satu boleh cuma kelamaan tinggal cari aja disini tadi kita kasih nama ASUS X453 SA IT 8885 E ini teman-teman ini tinggal klik dua kali aja nah nanti ada pop up seperti ini eh motherboard must be unpowered jadi jangan dicolok pakai eh tegangan dulu kita oke oke kalau seperti ini berarti masih ada yang salah ya teman-teman masih ada merahnya berarti ada yang salah coba kita cek dulu sebelum kita lanjut kita abort dulu ini kita tutup kita kembali ke setup lagi eh pilihnya yang edit ya teman-teman jangan yang add kalau yang add tadi kita menambahkan baru kalau yang edit itu berarti kita merubah settingan yang sudah kita buat ini kita cari di yang dibawah ini X453 SA yang atas ya teman-teman karena itu yang kita buat tadi kita cekkan dulu apa yang salah oh mohon maaf teman-teman untuk yang di soket keyboard ini cuma pakai 24 pin ya jadi yang 25 sama 26 itu dia nempelnya bukan ke pin di jejeran ini tapi dia nempel di bodinya bodi apa namanya bodi soket keyboard jadi kita ganti pakai yang 24 ini ya ini pakai 24 pin karena dia ini cuma sampai 24 mohon maaf bentar sampai 24 saja oke 24 saja berarti yang di sini kita ganti pakai 24 kali 1 seperti ini karena settingan ini sudah benar semua jadi kita kembali kita save oke kemudian kita coba lagi set up lagi select motherboard ketik lagi asus X453 SA X453 SA kita pilih yang IT8885 yang sudah kita edit tadi ya ini kita klik 2 kali kita oke oke kalau dia sudah hijau semua berarti antara spod dan mainboard sudah nyambung ya teman-teman ya kita oke oke kemudian muncul pop-up lagi yaitu please check ground from programmer to motherboard jadi untuk groundnya saya pakai yang kabel ini ini groundnya ground dari spod ke mainboard kemudian kita oke nanti muncul no plug power to motherboard jadi langsung kita colok pakai adapter oke kalau sudah langsung kita read ID apakah terbaca oke ini device ID ini KBC ya ID KBC nya 8885 ini device revisi nya 0 IT series detected ya teman-teman ini flash ID nya FFF sekian jadi coba kita read apakah bisa kebaca oke sobat ya teman-teman read oke berarti tadi untuk kesalahan yang pertama yaitu ada di sini ya ada di pemilihan pin untuk kabel ini ya kabel AWM ini atau kabel FPG nya ini harusnya dia pakai yang 24 tadi kita pakai yang 26 karena kita patahkan pakai skema itu ada 26 pin ya untuk J3301 nya ternyata setelah diteliti cuma pakai 24 pin ya teman-teman pakai 24 pin saja jadi sangat mudah sekali karena sudah ada petunjukin juga di ini di KBC nya apa nama di program spod nya nanti kita akan coba buat lagi untuk mungkin nanti pakai yang Ene kemudian ada pilihan Ene Eee 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 Terima kasih.